Kalkun 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 Walah, kok dikejar-kejar? Emang kalkunnya salah apa pak? Hihihihi Ya gini deh bos, keseharian Pak Isan dengan 30 ekor kalkun piaraannya. Eits, ini bukan hiasan semata lho bos. Kalkun sebagai unggas hias, pamor dan cuannya mantep banget. Tapi tau gak sih bos, budidaya kalkun bukan soal itu aja. Ada banyak peluang cuan lainnya juga lho. Padahal ini baru skala rumah tangga. Bisa banget kalau bos-bos juga mau ikutan punya bisnis ini. Halo bos, kalau punya hobi bukan cuma menyenangkan tapi menghasilkan cuan. Kenapa enggak? Tetap di cuan bos. Bos, selamat datang di kandang peternakan kalkun Pak Isan yang ada di Treko Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Di sini ada sekitar 30 ekor kalkun hasil ternak Pak Isan. Jenisnya macam-macam bos. Seperti Royal Palm, Blue Slate, dan Bronze. Pak Isan memulai usahanya dari hobi bos. Awalnya tertarik dengan tampilan dan warna beberapa jenis kalkun yang cantik. Of course, kalkun hias udah pasti punya harga yang tinggi dan bersaing bos. Mengapa saya pilih hias? Karena dari segi ekonomisnya sangat bagus yang hias. Pakannya sama, perawatannya sama, tapi untuk saya lepas di pasar itu lebih bagus yang jenis hias. Kalau yang jenis biasa itu cuma 20 ribu per butir, kalau yang jenis hias bisa saya jual 35 ribu per butir. Sebenarnya, peluang mendapatkan cuannya enggak cuma dari pesona si Unggas Bongsor ini aja bos. Pak Isan bisa dapet tincuan mulai dari telur, anakan, indukan, daging, bahkan bulunya juga bos. Anakan dari jenis Bronze Turki, usia 2 minggu, harganya mulai 50 ribu per ekor. Tapi kalau kalkun hiasnya, seperti Blue Slate, mulai dari 75 ribu sampai 200 ribuan per ekor. Sedangkan, indukan kalkun Bronze Dewasa, harganya mencapai 750 ribu sepasang. Kalkun betina dewasa yang sudah bisa jadi indukan, minimal berusia 9 bulan. Dan kalau mau dikawinkan, usia si jantan minimal 11 bulan. Dalam satu kandang, perbandingannya 5 atau 6 betina dengan 1 ekor jantan. Produktivitasnya lumayan loh bos. Tiga minggu dari sejak kawin, kalkun betina akan menghasilkan telur yang jumlahnya berkisar antara 10 sampai 20 butir. Urusan pakan, Pak Isan punya resep sendiri biar kalkunnya sehat dan rajin bertelur. Kacikan yang saya gunakan, pirisan nenceng gondok, ditambah dengan bekatul atau polar dan nasi aking yang sudah direbus. Cara ngasihnya cukup sederhana, cukup kita campurkan tiga bahan tadi menjadi satu. Setelah masuk ke dalam ember semua, baru kita aduk. Kenapa saya kasih pakan nenceng gondok? Karena gini bos, di dalam nenceng gondok itu lumayan tinggi seratnya dan baik untuk pertumbuh kembangan kalkun. Kalau nutrisinya bagus, udah pasti kualitas dagingnya oke juga bos. Seekor kalkun pedaging yang biasa diternak untuk konsumsi, bobotnya bisa mencapai 7 sampai 8 kilogram per ekornya. Soal permintaan pasar, Pak Isan baru bisa menyanggupi permintaan suplai daging ke beberapa resto terdekat saja bos, seperti di Magelang dan Jogjakarta. Biasanya, Pak Isan bisa mengirim 5 sampai 25 ekor kalkun yang sudah dipotong. Dengan harga per ekornya 125 ribu rupiah. Dalam sebulan, Pak Isan bisa mendapatkan order minimal 4 kali pengiriman. Dari bulu kalkun yang sudah dipotong ini, Pak Isan juga bisa dapat cuan nih. Apakah yang sisi ekonomisnya di Magelang sangat tidak laku atau tidak dihargai, tapi ternyata di luar Magelang bisa laku sampai 2.500 sampai 3.500 per helai. Padahal kalau di sini 500 rupiah pun jarang yang mau, Pak. Bulu-bulu ini dipesan oleh pelanggannya yang berasal dari Singkawang, Pontianak, Pangkalanbun, dan Bali. Di sana, bulu-bulu kalkun ini akan dibuat kerajinan topi tradisional yang nantinya diekspor ke Belanda dan Cina. Selain dari daging dan bulunya, penjualan kalkun hidupnya juga menjadi ladang cuan buat Pak Isan. Terkadang, untuk memenuhi permintaan pasar, doi secara kolektif akan mengumpulkannya dari peternak lainnya. Dengan cara ini, Pak Isan dan rekan-rekan seprofesinya bisa saling support. Penghasilan per bulan dari semuanya, istilahnya dari marketplace maupun dari lokal berkisar antara sekitar 12 sampai 25 juta per bulan. Agar bisa menjangkau konsumennya lebih luas, Pak Isan tidak hanya menjual kalkunnya secara offline, bos. Doi juga merambah dunia online untuk menjual kalkunnya. Karena daya cangkup pembelinya se-Indonesia dan harganya sangat bagus, kita jual online via marketplace itu, Pak. Bulu di Magelang mungkin nilai ekonomisnya sangat kurang, tapi dijual di luar Magelang nilai ekonomisnya tinggi. Begitu juga dengan telur kalkun ataupun anakan sampai indukan kalkun juga seperti itu, Pak. Dunia kalkun sudah menjadi bagian hidup Pak Isan sejak tahun 2010, bos. Saat itu, Pak Isan melihat temannya yang memelihara kalkun dan tertarik dengan cuan yang didapat dari berjualan kalkun. Di tahun 2015, Doi pernah sukses menjual kalkun hias yang harganya cukup tinggi. Namun, di balik cerita suksesnya, Pak Isan juga pernah mengalami kerugian yang sempat membuat dirinya rugi puluhan juta, bos. Suatu ketika saya pernah punya indukan 100 saat rame-ramenya itu dalam tempoh 2-3 hari habis semua, Mbak. Itu karena saya terlalu ceroboh, ada kalkun baru langsung saya campur. Gak taunya itu kalkun sudah membawa penyakit dari luar, akhirnya menular ke kalkun di kandang saya. Ya, sekitar dulu 50 juta ada, Mbak. Kejadian itu menjadi pelajaran Pak Isan untuk lebih berhati-hati lagi. Doi rutin memberikan vaksin untuk kalkun-kalkunnya, karena kalkun termasuk unggas yang rawan terkena penyakit. Bos, dalam usaha jangan tegur peluang datang. Kita ciptakan peluang untuk mendatangkan cuan, bos. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.